Intro Pertempuran sengit masih terus berlangsung Rekaman video pekerjaan drone Rusia pada posisi angkatan bersenjata Ukraina Di sekitar pemukiman wilayah Masyutovka-Karkiv rame beredar di media sosial Telegram pada Selasa 23 Mei 2023 Dalam rekaman tersebut memperlihatkan cuplikan lengkap saat drone pasukan Rusia menyerbu dan menyerang posisi musuh dengan sangat brutal Seperti yang terlihat dalam rekaman, ledakan demi ledakan terus terjadi sekelompok tentara Ukraina kalang kabut Insiden ini membuat pasukan Ukraina alami kerugian besar Memasuki hari ke-453 invasi, Rusia melaporkan secara total sebanyak 428 pesawat Ukraina 235 helikopter, 4.262 UAV, serta 424 sistem rudal anti-pesawat di Aliminir sejak awal operasi khusus Sementara itu dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan sebanyak 730 tentara Rusia di Aliminir dalam 24 jam terakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!